Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai reka-reka Apa kabar semua Semoga saya selalu Pada kesempatan video kali ini Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada reka-reka Yang sudah subscribe, sudah like, sudah komen Bahkan sudah share Video-video yang saya buat Sehingga bisa di Lihat Di belahan penjuru Manapun teman-teman ya Saya ucapkan terima kasih Semoga semua kebaikan reka-reka Dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Pada video kali ini teman-teman Saya ingin membuat sebuah grounding sederhana Jadi ground itu Sebetulnya wajib tidak wajib ya Tapi khusus untuk perangkat elektronik Ataupun antena Saya memiliki pandangan Itu sesuatu yang harus Yang wajib teman-teman Kenapa saya katakan wajib Karena namanya arus listrik Itu bisa terjadi Mal Maksudnya bisa terjadi kebocoran kapanpun ya Kalau arus listrik ya Dari elektronik kita masih bagus Kebocorannya akan kecil Tapi Beriring dengan berjalannya penggunaan Maka tingkat kerusakannya pun akan lebih Mungkin terjadi kebocoran arus listrik Itu yang pertama Terus Saya juga menggunakan grounding pada sebuah antena Antena Baik itu antena telepisi Ataupun antena radio Pokoknya ada logam yang menjulang ke langit Itu bersiko Untuk tersambar petir Salah satu cara Salah satu Apa ya Usaha dari manusia Untuk mengurangi efek dari petir Agar tidak menjalar Ke perangkat lain Lebih fatal tentunya Itu dengan menggunakan sistem grounding Ya Sistem grounding teman-teman itu Mahal harganya Kalau betul-betul Menggunakan sistem grounding Yang sangat profesional Bisa dilihat pada perangkat-perangkat Telepisi ya Pada perangkat pemancar televisi Pemancar radio Gendung-gendung pecakar langit Itu Sistem groundingnya tidak asal-asalan Oke Pada video kali ini Saya ingin memberikan sedikit Bagaimana cara membuat grounding Yang sangat-sangat sederhana Dengan biaya yang sangat maksimal Dan hasilnya pun Insya Allah Akan mengurangi dampak buruk Dari peralatan elektronik Yang mal Ataupun petir yang menyambar Oke Sesaat lagi teman-teman ya Sebelum saya Mengukur peralatan apa saja Yang dibutuhkan Jadi Sistem grounding ini Kalau menurut Apa Para ahli ya Adalah sebuah instalasi Yang terpasang pada Perangkat elektronik Ataupun Apa ya Pada terpasang pada Perangkat Penangkap petir Ya Gunanya itu untuk apa Gunanya untuk Menghilangkan Beda potensial Dengan mengalirkan Ke tanah Ya Jadi Kalau ada Kebacoran dari Arus listrik Elektronik Atau petir Langsung disaruhkan Ke bumi Ke tanah Makanya disebut dengan Ground Ya Sistemnya grounding Namanya Apa sih fungsi grounding itu Seperti yang saya sudah Jelaskan di Pembukaan tadi ya Itu secara sekilasnya Tapi Fungsi utamanya itu Untuk Untuk menjamin Keselamatan kita ya Untuk berusaha Menjamin Keselamatan kita Jadi kalau ada Arus listrik Dari perangkat elektronik Yang Bocor Nah Tidak akan Bukan tidak akan Sih akan mengurangi Dampak Kita tersengat listrik Teman-teman Itu fungsi dari Utama dalam bidang Kesehatannya Dari segi Intalasi Pemasangan petir Ini justru Yang paling Diandalkan ya Karena setiap tower Setiap bangunan tinggi Itu pasti ada Groundnya Gunanya untuk Mengalirkan Apabila si Gedung Ataupun tower Tersambar Arus Petir Karena petir itu Namanya Kejadian alam Gejala alam Yang susah kita prediksi Dan Banyak dari Peralatan-peralatan Radio Ataupun gedung-gedung tinggi Tetap rusak Walaupun Sudah ada Penangkal petir Tapi minimal Akan lebih Diperkecil Ke risikoannya Akan diperkecil Risikonya Kalau kita Menggunakan Perangkat-perangkat Ground Ya Seperti ini Terus Yang ketiga Pun Mencegah Kerusakan Lebih jauh Akibat Kebocoran Tegangan Teman-teman Pernah gak Teman-teman Memegang Bodi komputer Itu suka ada Ngeranyan lah Kalau bahasa Sundanya Ada sedikit Strum Nah itu Adalah Arus liar Kebocoran Dan itu pun Bisa di Hilangkan Dengan Menggunakan Ground Coba Kalau ada Komputer Di rumah Pegang Bodinya Akan terasa Ada arus Restrik Di bodinya Teman-teman Yang selanjutnya Yang paling banyak Dijumpai Dari sistem grounding Ini Terutama pada Mereka Pecinta audio Ya Ataupun Para pecinta Elektronik Biasanya itu Akan ada Bunyi noise Ya Karena diakibatkan Oleh Komponen elektronik Yang kurang Baik Kurang bagus Tapi dengan Menggunakan Sistem ground Kita kasih ground Suara dengungnya Atau noise Akan hilang Ya Bisa dikurangi Minimal Syukur-syukur Bisa hilang Itu biasanya Diakibatkan oleh Power supply Yang kurang baik Ataupun Peraratan Peraratan elektronik Yang sudah Mau rusak Sudah usang Teman-teman Ya Oke Tanpa berpanjang-panjang Saya akan membuat Sebuah Ground Sederhana Bahan-bahannya Saya Ini kabel Sebetulnya Kalau lebih bagus Itu ada kabel Namanya Kabel NBC NBC Kalau tidak salah Ini maaf ya Di Koreksi Kalau salah Kabel itu Khusus untuk ground Ya Untuk ground Di outdoor Nah sekarang Yang saya pakai adalah Ini kabel ground juga Teman-teman ya Karena kabel ground itu Ada Tanda ya Secara internasional Ada warna hijau Dan warna kuning Ini adalah Kabel ground Yang biasanya Ada di Instalasi radio Di instalasi Seluler Ataupun Di instalasi Inner lah Di dalam rumah ya Indoor Indoor Di dalam rumah Ini terbuat dari Tembaga Teman-teman Ya tembaga Tembaga Dan ini memang Khusus untuk Kabel ground Ada tulisan apa Di sini ya Rekan-rekan Kalau bisa baca ini Kalau enggak silau ya Oke Saya baca aja Ini ada tulisan Menahan Menahan Oh ini nih Menahan arus listrik Sekitar Empat Lima ratus Sampai Empat Tujuh ratus Pol Ya Jadi ini Bisa penahan Arus listrik Sekitar Empat ratus Sampai Tujuh ratus Pol Ya Tapi kalau Naya petir Kan bisa langsung Dari ratusan ribu Pol Ribuan Pol Tapi setidaknya Bisa Diminimalisir Oke Ini silahkan Panjangnya Terserah reka-rekan Mau seberapa dalam Mau seberapa jauh Dari sumur Tempat Masukan Besi Ya Di ujungnya Saya rekomendasikan Memakai Apa ya Klem seperti ini Ini namanya Apa ya Klem lah ya Saya serah klem Kenapa Karena Akan saya baut Ke Antena pipa Ya Ke antena pipa Akan saya Baut Jangan di Kalau bahasa sunah Di kontel-kontelnya Di bulan-bulan Ke pipanya Itu bisa aja Silahkan Cuma kurang maksimal Teman-teman ya Takutnya Si pipanya Dia ada karat Akhirnya Si kabel Tidak sepunah Menempel ke bagian pipa Ya Nah Rencananya Ini saya akan Kupas teman-teman Ya Ini ya Saya kupas Sepanjang Besi Yang saya tanam Untuk besinya Ini besinya Besi Khusus untuk Grown Ya Idealnya Ini terbuat Dari tembaga Teman-teman Tapi karena Yang ada di pasaran Itu besi sepuhan Ya sudah Tidak apa-apa lah Ya Besi ini Reka-rekan Boleh Cari di Toko-toko Listrik Tapi jangan Yang kecil Yang besar Teman-teman ya Toko-toko Instalasi listrik Ini adalah Kabel Bukan kabel sih Pipa beton Besi beton Tapi Di Sepuh Menggunakan Tembaga Ya Hasilnya Lebih baik Daripada Tanpa sepuh tembaga Ya Kalau ada Reka-rekan Harus menggunakan Yang tembaga asli Tapi Karena saya Tidak ada Ya Tidak apa-apa Saya pakai Besi ini Sepuhan Tembaga ya Ini panjangnya Sekitar Satu meter setengah Dan Recananya Kalau saya kuat Untuk Nakol-nakolnya Ya Ini akan saya Masukkan semua Ke tanah Ini harganya Relatif murah Teman-teman Ini harganya Sekitar Rp25.000-Rp30.000 Per satu buahnya Untuk kabel Kabel yang ini Silahkan Reka-rekan Cek saja Di toko online Ini kayaknya Agak lumayan Harganya teman-teman Kabel Khusus ground Kalau saya Tidak punya Kabel Khusus ground Gimana Tidak apa-apa Mau pakai Inner dari Kabel bekas Yang tunggal Itu Bisa juga Tidak masalah Teman-teman Tidak masalah Cuma Kebetulan Saya punya Kabel Khusus Untuk ground Silahkan Teman-teman Berkreativitas Asal Kabelnya Jangan Yang Melaya-melaya Yang bagus Takutnya Nanti Betul-betul Ada Arus listrik Petir Masuk ke Antene Agar Aparatan Radio Kita akan Sedikitnya Terselamatkan Tidak rusak Amat Tapi yang Pasti Teman-teman Kalau Reka-rekan Pergi jauh Musim hujan Mending Cabut Antenanya Jangan Nempel ke Radio Baik Teman-teman Inilah Penampakan Kabel Yang Sudah Saya Samung Ke Pipa Ke Pipa Ke Besi Tembaga Ya Seperti Ini Saya Kupas Sengaja Kelihatan Bagian Kabelnya Di Ujungnya Pun Saya Kasih Kleman Seperti Ini Biar Nanti Enggak Copot Teman-teman Seperti Kalau Sudah Dipukul Ditanang Tercompotkan Beribet Lagi Seperti Ini Tampilannya Ini Reka-rekan Terserah Mau Pasangnya Di Ujung Boleh Ataupun Mau Saya Ditanam Seperti Saya Ini Pun Tidak Masalah Tapi Secara Logika Ini Akan Lebih Maksimal Teman-teman Karena Kabelnya Ikut Kedalam Ini Juga Berfungsi Sebagai Ground Tambahannya Mau Dipasang Disini Langsung Tidak Masalah Silahkan Saja Oke Sekarang Saya Mau Menuju Ke Lokasi Teman-teman Mau Masukin Pipa Ataupun Besi Ini Kedalam Tanah Oke Saat Lagi Teman-teman Ya Teman Sekarang Saya Sudah Berada Di Lokasi Untuk Memasang Ground Ini Antenanya Ya Antenanya Terbuat Dari Tihang Terbuat Dari Logam Ya Jadi Saya Akan Pasang Saja Langsung Di Tiang Bagian Bawah Tapi Kalau Nanti Rekarekan Antenanya Terbuat Dari Tiang Dari Bambu Mau Nggak Mau Rekarekan Harus Pasang Ground Di Atas Teman-teman Ya Di Atas Dikasih Kabel Ke Bawah Saya Akan Pasang Disini Ya Karena Kabelnya Memang Tidak Terlalu Panjang Saya Pasang Di Sini Aja Dipastikan Tanah Teman-teman Harus Lembab Basah Karena Untuk Ground Itu Dia Akan Lebih Maksimal Kalau Tanah Lembab Tidak Kering Baik Teman-teman Ini Ground Sudah Saya Pasang Ya Ini Saya Masukkan Kedalam Tanah Dan Ini Bagian Baut Yang Saya Tempel Ke Bagian Tiang Antenanya Ya Ini Pakein Ya Nih Biar Kuat Terus Juga Biar Gak Ada Korosi Teman-teman Ya Itu Antenanya Oke Segitu Sia Teman-teman Ya Silahkan Saya Anjurkan Menggunakan Ground Dikala Kita Menaikan Antenanya Terbuat Dari Besi Ataupun Dari Bambu Cuma Tekniknya Berbeda Teman-teman Semoga Ini Memberikan Dampak Yang Baik Untuk Menjaga Kesehatan Teman-teman Oke Terima Kasih Saya Yang Kida Tauan Data Berapa Julu Yang Belum Subscribe Di Like Di Comment Dan Share Terima Kasih Sampai Ketemu Di Video Video Saya Selanjutnya